Intro Berulang kali tersandung masalah Kepala Desa atau KDSKN Kecopatan Karangan menjadi atensi pembinaan Dinas Pemberdayaan Pemerintahan dan Desa atau PMD Kabupaten Teringgaleng Dalam kurul waktu sekitar 5 bulan terakhir diketahui sudah 2 kali KDSKN terjerat masalah Bahkan permasalahan tersebut sama-sama viralnya Intro Sesuai keterangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Kabupaten Teringgaleng Terkait adanya dugaan beberapa permasalahan yang berulang kali menjerat KDSKN Bihaknya akan melakukan pembinaan khusus kepada KDSKN Pembinaan ini dilakukan untuk mengingatkan KDSKN agar tidak mengulangi hal-hal yang tidak perlu dilakukan Kepala Dinas PMD Kabupaten Teringgaleng Agus Karianto mengatakan Dalam pembinaan tersebut pihaknya akan memberikan pemahaman kepada KDSKN tentang tugas dan fungsinya sebagai Kepala Desa Selain itu pihaknya juga akan menjelaskan apa yang dilarang dan boleh dilakukan oleh seorang Kepala Desa Harapannya pembinaan tersebut dapat menjadi bekal bagi KDSKN untuk melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa Insya Allah nanti gini Insya Allah nanti apa itu Mungkin ini juga Karena yang bersyakutan kemarin juga Sempat ada permasalahan juga kan Insya Allah nanti ini akan Kita lakukan Pembinaan khusus kepada yang bersyakutan Supaya tidak mengulangi hal-hal yang tidak perlu dilakukan Ya kita pahamkan sebagai Kepala Desa itu Tugasnya apa, fungsinya apa Terus apa yang dilarang Terus apa yang kulit itu Insya Allah akan kita berikan pemilihan khusus Insya Allah di awal tahun ini Mudah-mudahan nanti kita ketahukan di awal tahun ini Supaya nanti ini menjadi bekal untuk perjalanan Menjelaskan akan tugasnya sebagai Kepala Desa Di masa yang akan datang Atau selamanya masih menjelaskan sebagai Kepala Desa Sebelum diketahui bahwa Permasalahan awal yang menjerat KDSKN Sempat mencuat hingga viral terjadi Pada bulan Agustus tahun 2023 lalu Kasus yang mencuat ini Bahkan melibatkan oklum perangkat desa Di luar daerahnya Kemudian pada Desember 2023 Kembali menuju dugaan kasus yang menjerat KDSKN Yakni viralnya voice note yang berisi ajakan Untuk menangkan salah ketu caleg Dan partai politik Bahkan ada ancaman cabut Bansos jika ada warga Yang membelot Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya